Anjal dan Gepeng biasanya meningkat di bulan Ramadan ini. Bahkan mereka biasanya akan menyebar di beberapa titik di kawasan Banjarmasin. Biasanya wilayah Kawitangi dan juga Ahmad Yani merupakan tempat favorit untuk Anjal dan Gepeng beroperasi. Untuk mengurangi banyaknya gelendangan itu, Satpo PP terus melakukan giat. Mereka juga langsung melakukan penertiban pada Anjal dan Gepeng jika mendapati saat patroli. Patroli juga akan ditingkatkan oleh petugas penegak perda tersebut pada malam hari. Pemberitahuan sosialisasi kepada mereka lebih intensif lagi dan nanti mungkin ke depannya kalau memang masih terjadi juga kita akan melakukan hati-hati penertiban. Nah, kemudian diperlukan, melakukan pengusiran, mengindahkan mereka dari lokasi bahkan mungkin nanti berikutnya kalau memang masih belum juga dipatuhi kita akan juga melakukan pengusiran, mengindahkan penertiban keobat. Sasarannya apa aja Pak nanti Pak? Sasarannya yang biasa agak rame ini kan kalau diperlukan sudah nih terjadi saja termasuk juga yang di Jalan Ayani yang di Jalan Ayani dan di Jalan apa namanya Kei Tangi, Hasan Basri tapi yang perlu kita antisipasi adalah pada saat malam hari biasanya cukup rame dan nanti kita coba lebih aktif melakukan patroli dan mengawasai ketidik-ketidik lokasi. Biasanya memang ada peningkatan ke basa termadanya Pak? Biasanya memang ada Di awal, di pertengahan hingga ke akhir Apalagi memang kebiasaan warga kota Banjarmas ini cukup mudah untuk memberikan sumbangan memberikan zakatnya kepada seluruh warga kota termasuk juga mungkin sebagian terarahkan ke GEPENG untuk memandangkan masyarakat beropak. Para anjal dan GEPENG yang nantinya terjaring akan ditempatkan di rumah singgah atau didata dan diberi pembinaan. Zenpa Levy, Duta TV, Banjarmasin